Halo semuanya, kembali lagi bersama Gio Nochi disini dan dibelakang ada suara tukang kue oke disini gua udah download Lumia Saga yang baru aja rilis di C, Indonesia ya langsung kita coba aja dia dari Origin ya lho grafisnya ga bagus juga nih eh kelamaan oke, dapet rhythm code, kayaknya ga bakal gua pake nah disini ada disini ada beberapa pilihan server ya recommended C, Thailand, Filipina, bahasa kita pilih id aja deh bahasa tapi males ah gua mau yang C kita coba enter ada profesinya botanis, chef, fisher, alchemist apa ini miner kali oke disini ada beberapa kelas ya yang pertama kelas ada knight ada mage ada apa ini bawa palu ada a judge a judge guardian oh ini mungkin semacam kayak ya paladin royal guard gitu kali ya dan ini ada oracle dan ini ada oracle dan ini bisa berubah jadi scholar gua belum pernah nyoba sih game ini cuma pengen liat aja gimana kan terus ada lagi ga ini ga bisa dipilih nih ya ya menurut yang sering gua pake sih gua kayaknya bakal nyoba ini ya a judge a judge kayaknya cocok lah ini buat orang-orang yang suka ngejudge hmm oke next rambutnya nah rambutnya ini kayak ditiup angin ini rambutnya kayak cewek alay gondrong kayaknya ini boleh sih mana ya setelah inilah warna hitam oke kayak rambutnya bapaknya yukihira ya yukihira soma ya kita kasih nama Tungao pasti ga ada yang pake nih kan welcome to the Lumia Warrior Shining Camp as a warrior we must be brave enough to explore let's go oke let's go gimana oh ini terus disini ada apa aja nih ini yang gerak-geraknya ada bonus kali obtain apa uangnya apa-apa itu tadi ini slot aksesorisnya ya baru ada weapon sama baju slot equipnya maksud gua live ini maksudnya live ini kayak HPnya gitu ya oh iya ini max HPnya kalau HPnya 0 dia karakternya mati ya udah tau apa sih resource that gradually restore use it to cast important ability oh ini semacam MP atau SP atau mana gitu ini attack grass damage and healing effect kayaknya kok agak aneh ya attack 5 tapi punya HP 200 ribu kayak ga balance gitu kenapa ga bisa main klik sih jalannya harus diginiin gitu terus oke ketemu raja ikan angler angler fish kebanyakan ga ya ini soft tool ya tolongin aja dulu ini orang ya single target nya damage nya 3000 area nya 255 500 yang recovery 3000 cuma beda 300 tapi itu makan MP oke oh ini jadi skill nya sambil loncat kemungkinan kalau lagi loncat damage ga masuk terus deskripsi s*** sakit co sakit co sakit co damage nya aduh kena stun gua kena stun gua kena stun gua mati nih woi mana kena stun gua darahnya masih tiga kali lipat susah ini geraknya geraknya gak bisa di klik harus harus lewat sini menang loh kabur bukan mati dapet ini kita dapet senjata apa story rookie training ya rookie training is complete golf for Crescentia oh ini Crescentia ada di samping anyway I have to go back to the city of Lumia first you can come and play with me anytime oh jadi nanti kalo kita udah level 9 nih ada bonus gak tau bonusnya apa ah fuck gak bisa di klik cuman lewat geser gini doang kurang convenient sih terus misinya karena the shift is over return to the fortress to change shift shiftnya udah ganti jadi kita harus ke fortress disini ya mana cu tujuannya cu oh tinggal di klik aja sebenernya di klik dia langsung jalan sendiri mana astaga ternyata kejauhan ternyata disitulah targetnya oh ini ternyata orang ini orcs what are orcs doing here oh hajar hajar single dash wih ini palu berat banget ini jadi lambat jalannya bisa ditaruh dulu gak what's going on why are there so many orcs and why are they fighting oh no i have to go help kita harus bantu monster seserem ini cuman butuh one hit one hit aja kita dapet hadiah first top up no no gak mau top up emm jadi kita baru keluar dari training camp dan ini mereka ini baru apa lagi jalan terus disergap sama orc-orc dan katanya orc-orc ini terlalu kuat buat mereka sedangkan kita sendiri bisa one hit orc-orc ini dengan mudah oke kita lihat selanjutnya misi kita ke ride the little alpaca to the pier to evacuate kita ambil alpaca terus ke pelabuhan pem arenci so jadi kenceng banget jalannya oke jadi perahunya udah kepenuhan dan kita harus terus ikut nelayan ini oh kita mengendarain perahu nih target kemana disini ada dua pilihan eastern island, chance of getting the beast guard magic core kita bisa kemungkinan dapat armor beast dan western island kemungkinan dapat baju atau equip taneman ya plant kayaknya kita bakal ke eastern island kita ini udah numpang tapi yang kita mengendarain juga yang punya kapal oke udah sampe kita disuruh ngumpulin papan satu dua apa nih kelinci oh iya kelinci the bunnies have taken over the planks it seems will have to drive them out sekarang kita meniksa kelinci kelinci nya level 5 dan tetap bisa kita one hit jadi setelah kita ngumpulin apa papan tadi papan nya bukan malah bener malah tambah rusak terus kita harus terus berenang kalau berenangnya sih cepat ini enak berenang aja sih ternyata break through the switch light up the beacon oh gitu doang gak dimasukin kita diserang bajak laut ini kayaknya bajak laut ini kayaknya gila gila kena bom cu capai level 10 untuk melengkapi menyelesaikan quest unexpected discovery to unlock its class has its unique ability jadi setelah level 10 kita bisa ambil quest unexpected discovery terus terunlock lah nanti skill unik kita kaptennya hilang terus kita disuruh nyari jamur misal if dan pas sudah? sudah? sekarang kita disuruh nyari ALAN LOOK AROUND hai 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 ya kenapa dengir ispain capture by two orcs nah sekarang pendirinya yang ketangkep Wih dapet ini kita motor Tuk-tuk-tuk travel deep into the eastern woods to look for windrun One rear, one rear Mana nabrak ini man, wih Udah ketemu, belum Sekarang kita udah di dalam instans Ada monster dengan rata-rata level 12 Kita salahin dulu nih beberapa orangnya You will all be my guinea pig You will all be my guinea pig The fires of hell will annihilate the world Just a bit more Nah udah, kita underwender ke kakeknya Pakainya pebapaknya gitu, nggak tau Lalu kita mau dikasih hadiah Oke, kita dapet mount Eh, lumayanlah gratis Kita ketemu Catherine lagi Oke guys, kayaknya sampai sini aja Dan so far, sejauh ini Menurut gue gamenya ini terlalu datar ya Ya, untuk grafisnya lucu sih Memang Punya tangan kecil, kaki kecil Damage ke monster yang mudah Monsternya terlalu mudah di kill Boss-boss instansnya juga ya Untuk pemula terlalu gampang Kalau gue sih, lebih suka game-game yang agak berat Yang agak menantang Yang agak menyulitkan pemula Kayak di Tate no Yusa lah ya Kayak Nofumisama tuh kan Dia awal-awal masuk ke Sekai Susah kan dia Untuk grinding aja dia harus Dengan susah payah ya Nge-kill satu monster Sampai ya monsternya ditumpuk-tumpuk di jaketnya Dan ya, mungkin itulah Kalau temen-temen mau coba Boleh download di Play Store Kalau temen-temen gak tertarik Dari apa yang temen-temen lihat ya Ya, bagus Gak perlu buang-buang waktu untuk mencoba Jadi Dan kayaknya gue pun gak bakal mencoba lagi Karena gue mau resign dari game ini So, jangan lupa di like Comment dan Ya, see you again next time Bye-bye